Kali ini tim Siapa Peduli akan melakukan eksperimen tentang penculikan anak. Ini Arlin. Arlin akan bereksperimen sebagai anak perempuan yang diculik oleh orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai teman ayahnya. Ini Hari. Hari akan berperan sebagai penculik yang mengaku sebagai teman dari ayah Arlin. Dan Hari akan berusaha keras memaksa Arlin untuk ikut dengannya. Bagaimanakah reaksi orang sekitar melihat seorang anak yang meminta tolong dari kejaran pencuri? Eksperimen dimulai dengan Arlin yang berlari ketakutan menuju pusat keramaian. Mbak, mbak. Tolongin saya dong, mbak. Kenapa, dek? Saya mau diculik. Penculik masyarakat? Untuk menuju pusat keramaian. Sama yang mana? Arlin menghampiri target dan meminta tolong untuk diamankan dari penculik. Jadi mau dijemput. Hah? Dia mau aku jadi teman ayah aku. Melihat Arlin ketakutan, sontak wanita dan lelaki ini bingung melihat Arlin yang ketakutan. Lari ke sini gimana ditanya? Dia lagi ke tepun market. Untung aja pintunya gak dikunci. Itu orangnya. Mana ini? Ini Arlin. Eh Arlin, om cariin kemana sih? Kok malah kabur sih om cariin? Om tinggal sementar. Ini siapa? Mas siapa? Saya teman bapanya. Saya sudah jemput colnya. Ini siapa? Ayo Arlin, taruh, taruh, taruh. Tak lama hari pun muncul dan menarik Arlin dari keramaian. Aku, aku jadi teman ayah aku. Ini taruh, 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 taruh. Nama bapak? Siapa kan kenal bakapaknya? Iya, saya kenal. Siapa namanya? Namanya Tunny? Bener, nama betul itu dikuan? Tuh, ni. Siapa? Bu, iya, Pak, Kun. Ah, bu, bu, bu. Isini, bu. Lihat, 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 lihat. Aku dikurut. Arlin, Arlin. Kakaknya. Kakaknya, kental, Pak. Masa, kental, Pak. Iya, iya. Arlin pun menangis. Ayah, iya, sama saya. Tak lama berselang, ibu-ibu dan bapak berkacamata ini ikut menahan hari. Melihat hari yang memaksa Arlin, bapak ini langsung menahan hari. Mas, jangan provokator ya, jangan provokator ya, jangan provokator. Akhirnya makin banyak orang yang berkelumun dan kesal terhadap hari. Melihat hari yang semakin memaksa Arlin, bapak ini hampir saja menghajar hari. Eksperimen kita lanjutkan ke lokasi berikutnya. Kali ini Arlin berlari ketakutan dan menghampiri target. Arlin pun meminta tolong pria ini agar mengamankan dirinya. Melihat Arlin yang bingung, beliau ini pun langsung menenangkan Arlin. Tidak lama berserang, Hari pun datang dan langsung menarik Arlin. melihat perlakuan hari, pria ini pun langsung marah. Arlin pun semakin menangis kencang. Sontak, pria ini memarahi Hari dan tetap mengamankan Arlin. Melihat Arlin yang semakin ketakutan, pria berbaju hitam ini memarahi dan mengajak Hari untuk berdebat. Harlin pun menanggapi semua orang di sekitar dengan santai, tapi tetap memaksa untuk membawa Arlin. Melihat situasi yang semakin ramai, tiba-tiba beberapa orang wanita ini muncul. Beberapa orang wanita ini pun berteriak histeris kepada Hari agar Arlin bisa diselamatkan. Melihat situasi yang semakin ramai, Hari pun dimarahi oleh banyak orang. Terima kasih. 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 Terima kasih.